musik 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 hai sahabat NOVA sekarang kita lagi mau ngomongin soal film gatut kaca saya Yasmin Aper ya ini bisa di bilang film superhero yang apa ya ini ngebahas soal cerita gatut kaca yang ya mungkin bersumber dari cerita cerita mahabrata yang yang emang perwayangan yang emang cerita yang udah ada di Indonesia dari lama banget itu bersumber backgroundnya ada situ sih walaupun cerita ini lebih ngeceritain tentang masa depannya jadi kayak kita ini keturunan-keturunan yang ada di cerita tersebut keturunannya gatut kaca atau siapa nanti akan ada di film-film selanjut ada di film-film selanjut ya kalo dari aku sih mungkin karena ini bukan apa film superhero tuh jarang banget ya termasuk kayak ya maksudnya it's not in the main market gitu loh dan mungkin makanya di compare ke Marvel atau nggak DC padahal katonta Chinese sendiri dia punya IT's really strong culture gitu loh jadi ya Take back lagi ke Indonesia sih Jadi bener-bener dari budaya Indonesia yang kita nggak ngelirik-liит ke Marshall atau DC? Nga kita ngga ke Bariat-barat Gak sama sekali Kalo untuk karakter aku, aku disini berperan sebagai Agni Agni adalah anak dari sebuah profesor yang dinamakan Seorang, sebuah Seorang profesor Yang namanya Arya diperlamin sama Om Edward Edward Akbar gitu Terus dengan berjalannya waktu Ketemu sama Yuda Atas ke.. boleh di spoil gak sih? Gak liat takut ya? Pokoknya ketemu sama Yuda Abis itu nanti ada ketemu sama Danan Gege, itu disana kita berusaha Untuk complete a mission bersama-sama Kalau aku terlaku disini Namanya Yuda Yuda itu Dia tinggal sama ibunya berdua Ibunya juga sakit Dan dia Ada anak cukup Dilingung, nyari uang Dia kuliah, dia seneng belajar Dia seneng banget belajar anaknya Dia seneng banget sejarah Tapi dia gak bisa ngelanjutin karena masalah ekonomi itu Terus juga Yuda ini orangnya diganti-ganti kerjaan Karena emang Mungkin dia kalau Orangnya juga Keras gitu loh Jadi kalau dia gak sesuai sama Sama Apa namanya Apa ya Udah gak sesuai sama Ekspetensi Ya mungkin Apa ya Tujuannya udah mulai gak jelas nih menurut dia Karena Di cerita ini kayak banyak udah emang di Apa namanya Di kota itu udah kayak Banyak apa ya Hal-hal yang Tidak Sesuai sama jalannya maaf Iya mungkin tidak sesuai sama jalannya udah gak bener Dia tuh menentang keras banget itu Harusnya udah begini, begini, begini Mungkin itu yang Yang buat dia suka ganti-ganti kerjaan Padahal dia ada keadaan yang susah juga Terus juga Kurang lebih Karakternya kayak gitu Si Yuda tuh Terus nanti dia bakal ketemu sama Yasmin Sama Omar Yang Apa namanya Ceritanya tuh kayak Kita Di pertemukan Tapi Yuda sendiri gak tau tuh Ini gue mau apa ini Ini buat apa Karena emang dia Sebener-bener Di cerita itu juga Pandau dan Kurawa tuh Masih Jadi hal yang Tabu banget Tapi ternyata Oh Ada Ada misi tertentu yang harus kita jalani Tapi struggling juga ya Yuda Iya Kalau kemiripan dari Yasmin sama Agni Em Anaknya sama-sama Em Lumayan keras kepala kali ya Apa yang menurut dia menarik Interesting Akan Akan dia cari tau itu apa Gitu sih Kalau kemiripan Apalagi ya Sayang sama papa Pasti Em Ya gitu That's for Agni Agni sama Yasmin Kemiripan itu doang sih Banyak-banyak Pembedaannya juga Kalau untuk Yuda dan Rizky sendiri nih Yuda apa yang kemiripan ya Hmm Hmm Dari karakter mungkin Karakternya Ehm Sama-sama gak suka ketidakjuan Kasih Itu mungkin ya Hehehe Keras kepala nya Agak-agak Ya sama Mungkin Terus juga Ehm Apa ya Sama-sama harus sesuai tujuan Mungkin Iya Mungkin Hehehe Hehehe Apa ya Sebetulnya sama Gak sama suka lonceng ke Bali Hehehe Gak tau ya Hehehe Saya gak Gak banyak sih Mungkin ya Itu yang paling Oh ini kayak Gue juga Suka agak Kata nyokapku sih Gue juga Suka keras kepala ya Terus Yuda juga Keras kepala Gitu sih Keras kepala ya Oke Hai sahabat Nova Jangan lupa untuk Nonton film Satria Dewa Gatot Kaca Tanggal 9 Juni 2022 Di seluruh bioskop saya Red Cup Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax